Intro Tak banyak yang tahu Fanny Ross ternyata sudah menyandang status janda sejak 3 tahun lalu Host darin Rumpi No Secret ini berpisah dari mantan suaminya tanpa diketahui oleh publik Lantaran sudah paham cara menyembunyikan perceraian dari media Lantas apa yang membuat Fanny Ross kini mengumumkan statusnya ke publik? Dikenal sebagai salah satu presenter yang piawai mengulik kisah hidup dan perjalanan rumah tangga orang lain Membuat Fanny Ross belajar banyak hal Salah satu hal yang ia pelajari adalah bagaimana caranya agar kehidupan rumah tangganya tak tersium oleh media Dan ternyata hal itu berhasil diaplikasikan oleh presenter tersebut Banyak orang yang penasaran dengan kehidupan rumah tangganya yang dikira harmonis dan baik-baik saja Ternyata Fanny Ross sudah berpisah dengan suaminya sejak 2019 lalu Sebelum bercerai, banyak orang yang penasaran dengan sosok suami dari sang artis Bagaimana kehidupan rumah tangganya yang jarang terekspos Ternyata Fanny Ross pernah menikah dengan pria bernama Enkito Herman Nugroho Yang tidak lain mendapatkan perhatian dari netizen dan media sama sekali Kemudian keduanya memiliki dua orang anak Satu anak kandung Fanny Ross dengan suaminya Dan satu lagi adalah anak sambungnya dari pernikahan Enkito sebelumnya Saat ditanya mengapa jarang mengunggah foto keluarga di media sosialnya Presenter itu pun menyangkal Dulu pernah posting Coba aja lihat di bawah-bawah ada kok yang di posting Itu dulu sekarang sih gak pernah posting soalnya gak ada Gitu ceritanya Ungkapnya sambil tertawa dilansir dari Youtube Fanny Ross Official pada Kamis 14 Juli 2022 Lebih lanjut Fanny Ross memiliki alasan sendiri mengapa dirinya baru mengaku sudah bercerai Padahal sudah ketok palu sejak 3 tahun lalu Ternyata ia enggan untuk berurusan dengan lelaki yang ingin dekat dengannya ketika status singlenya terungkap Namun karena saat ini dirinya dan mantan suami sudah sama-sama move on Ia pun memutuskan untuk mengumumkan status single kepada publik Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa proses cerai yang ia rencanakan terinspirasi dari sidang cerai Desi Ratnasari Yang jauh dari drama Cara yang ia contoh dari sang artis adalah dengan membuat kesepakatan cerai dengan mantan Sehingga proses persidangan bisa berlangsung dan tak bertele-tele Keputusan Fanny Ross cerai didapatkannya hanya setelah menjalani satu kali sidang saja Hal tersebut bisa dilakukan karena ia dan mantan suami sudah sepakat untuk berpisah sebelum sidang berlangsung Karena sudah lama berkecimpung di dunia infotainment Fanny Ross mengungkapkan jika dirinya mengetahui Salah satu cara rahasia bisa bercerai tanpa tercium media Ia juga mewanti-wanti pengacaranya untuk menutup lubang yang bisa membuat informasi tentang perceraiannya bocor ke publik Selanjutnya Fanny Ross mengakui jika kedepannya tak menutup kemungkinan dirinya untuk menikah kembali Namun belum ada sosok yang kini benar-benar cocok Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye